Oke bro, kita tinggal pasang yang bodi sampingnya ya Langsung gitu ya Jangan barangnya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Atomic Pada kesempatan video kali ini kita akan berikan tutorial cara memasang Untuk kontak ya Di motor Smith Ini yang punya motornya, katanya motornya tahun 2006 ya Jadi di dalam motor ini, kontaknya udah jebol ya Makanya dia dilangsungin seperti ini Dan yang punya motor kita diganti Dengan menggunakan merek ini ya Di PK, 1 PK Oke bro, cara membongkarnya Seperti ini ya Kita bongkar bodi sampingnya dulu Pertama sebelah kiri dan sebelah kanan ya Dan dibuka juga untuk tempat sini ya Bongkar, bongkar baun Obeng kebang ya Kita bongkar, di sini Sebelumnya kita bongkar dulu Plattomernya ya Ini plattomernya Kita bongkar gunakan obeng plus Jadi ini lalu kita lepaskan Karena kita kalau mau-mau bongkar Bongkar ini Pertama yang dalamnya kita bongkar ya Kita bongkar begini, seperti ini Oke, kita bongkar aja Ini powernya dia menggunakan Kunci 10 ya Kita gunakan kunci 10 Satu-satunya kita bongkar Namun sebelum video selanjutnya Jangan lupa saya ingatkan Like, Comment, dan Subscribe ya Dan berkembangkan lagi Dan buat konten-konten yang bermanfaat Bagi yang sudah bergabung Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang belum bergabung sedangkan bergabung Dan berkembangkan banyak-banyak terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Dan subscribe kita bergabung Oke, kembali ke tema Cara mengganti kampas lagi Cara mengganti kontak ya Tim Otor Smash tahun 2006 Oke, satu lagi bongkar 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 ada dua bro ya Gunakan Bongkar 10 Lalu untuk buka yang dalamnya Kita harus melepas ini ya Tapi walaupun tidak dilepas Kita kenurin aja bongkarnya Kita giniin, seperti gini ya Oke Kita bongkar satu persatu bongkarnya Jadi kendalanya ini Kontaknya udah jepol bro ya Makanya bisa diganti Oke, ini yang barunya Ini yang barunya ya Kita pasang Pasangin dalam dulu ya Lalu Laluannya Kita kencangin Satu persatu Menggunakan kunci T10 Karena kalau memang Nggak kasih kunci T10 Untuk buka yang dalamnya susah ya Makanya kita Menyarankan menggunakan Kunci T10 Oke, kita kencangin Satu persatu Oke Oke Oke, kita coba dulu Kunci kontaknya Apa produksi Dengan normal Colokin Dengan Ditorong aja ya Seperti gitu Oke, kita coba dulu Kita kontakin Oke, bro ya On ya Tampaknya pernah Nyala Kita coba Stutter Oke, nyala Coba kita Cipang ya Kita coba Cipangnya Coba kebobat fungsi Oke, bro Cipangnya pun Berfungsi Yang normal Biasanya Oke, bro ya Untuk cara pemasangan Kunci kontak Merek Satu PK, bro nih Di Motor Smash Tahun 2006 Telah selesai Cara dan triknya Seperti ya Oke, ya Tadi kita udah cek Kunci kontaknya Normal Stutter Normal Dan Beristangnya Atau kecilnya Berbunyi yang baik ya Oke, kita langsung Rapin aja, bro Kita pasang ininya Satu per satu Kalau untuk Pembangkannya Tadi kita Tidak sempat Gede-gede Karena memang Banyak kerjaan, bro Kerjaannya Lagi banyak nih, bro Satu per satu Kita kencangin Menggunakan Kunci Eh, kunci lagi Menggunakan OP kembang Atau OP plus ya Tidak lupa Yang bawahnya Menorin Kita orin Mencangin Oke, bro Lalu kita Platonornya Kita pasang ya Ya, baunya Cuma dua doang Oke, bro Oke, bro Kita satu lagi Oke, lalu kita pasang Oke, lalu kita pasang Oke Oke, langsung Kita pasang Oke, lalu kita pasang Oh, ini kita menggunakan O-bank ya Lalu kita pasang Lalu kita pasang Satu per satu Menggunakan O-bank Zepil Lalu kita pasang Lalu kita pasang Lalu kita pasang Yang pertama Kita pasang Lalu kita pasang Lalu kita pasang Waaah Ooh liylon Di sebelum Dede Jadi bagi teman-teman yang mau ganti Uji kosong motor smash-nya Caranya penyalin-penyalin aja ya Di video ini Masa-masa selesai Agar paham Agar tidak-gakar paham Oke 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.